Puluhan perahu Katinting milik nelayan di Majenek, Sulawesi Barat ikut kompetisi balap perahu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majenek di Pantai Pelabuhan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur. Balap perahu ini diadakan sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-74 sekaligus memperingati hari jadi Majenek ke-474. Meriahkan hut kemerdekaan hari jadi ke-474 Majenek, Sulawesi Barat puluhan nelayan mengikuti lomba perahu Katinting atau perahu mesin tempel yang digelar di Pelabuhan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur. Sebelum dilepas seluruh perahu peserta dijajarkan di bibir pantai untuk mengambil posisi start dan melewati seleksi persyaratan yang ditentukan panitia meliputi ukuran mesin dan ukuran perahu. Perlombaan perahu Katinting ini dibagi menjadi tiga bagian etape. Setelah mendapat abah-abah dari panitia, para peserta beradu kecepatan mengelilingi rute sejauh seribu meter dari bibir pantai. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan dalam lomba ini. Perairan Majenek yang terkenal dengan ombak besar membuat para peserta ekstra hati-hati agar bisa mencapai garis finis. Peserta yang paling cepat dan menyentuh garis finis adalah pemenangnya. Untuk menambah meriah suasana lomba pada festival bahari dan kuliner ini, panitia juga menampilkan lomba makanan khas mandar dan hiburan tarian mandar. Bupati Majenek Fahmi Masiara mengatakan, selain mempromosikan wisata bahari dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-74, lomba kuliner dan bahari ini sekaligus menyambut hari jadi majenek ke-474. Hari jadi majenek ke-474 dan juga hari proklamas kemerdekaan RI ke-74. Jadi Kabupaten Majenek secara semurutan melaksanakan namanya festival kuliner mandak. Di dalam rangka itu ada banyak agendanya termasuk di dalamnya adalah festival bahari, perlombang perahu nyalayan, perahu tempel, sehingga ini bisa mengundang wisatawan. Karena wisatawan itu maunya selalu menyaksikan sesuatu yang unik. Yang unik itu bisa dari luar, bisa juga dari lokal. Lomba perahu mesin tempel tahunan ini sangat diminati warga, bahkan peserta juga datang dari luar Majenek. Tujuannya untuk memperkenalkan wisata bahari di Kabupaten Majenek. Dari Majenek, Ali Muhtar, Anews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.